Intro Banjir yang merendam pemukiman warga di kelurahan Guntung menjadi perhatian khusus bagi Ketua Komisi 1 DPRT Kota Bontang Dalam kunjungannya Agus Haris berharap agar pemerintah segera membuat sodetan Untuk memecah aliran sungai agar tidak meluap saat banjir Agus Haris kembali menambahkan Dalam waktu dekat pihak Komisi 1 DPRT akan melakukan rapat dengan pendapat antar komisi Guna membahas pembuatan sungai baru di kelurahan Guntung Mengingat kondisi keuangan pemerintah Kota Bontang yang tengah defisit Agus Haris berencana meminta bantuan terhadap perusahaan dengan menggunakan dana CSR perusahaan Kita ini sebagai perwakilan masyarakat Ya tentu kita setelah ini kita akan mengundang semua pihak Sehingga pemerintah untuk membicarakan hal ini Kan setiap tahun begini, ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus Masa setiap tahun kita kebanjiran di seluruh Bontang Ya kan? Nah lebih khusus di Guntung ini karena kita tahu ada beberapa aliran sungai Sungai apa lagi namanya? Sungai Merah Sungai Kanibungan Sungai Guntung Nah ini ada tiga, nah ini bagaimana pemecahannya ini Pemecahan aliran, ya sodetan ya Sodetan aluran itu sungai, saluran sungai Supaya tidak fokus salah satu daerah Nah kalau dilirikan kemana-mana Nah ini tentu akan memperkecilin namanya panjir Tapi kalau kita nanti udah-udah ada anggaran kita bikin folder Ya seperti bilang Pak Cama tadi kan Saya kira itu aja Ada pun wacara pembuatan sungai baru atau sodetan Dilintas perbatasan kilometer 6 sudah didengungkan sejak tahun 2013 Namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah Dulu waktu tahun 2013 sebenarnya sudah ada anggaran Untuk bikin waduk di lintas perbatasan di sana di kilo 6 itu dulu sebenarnya sudah ada anggarannya 5 M 5 M dulu itu Tapi entah karena perubahan situasi akhirnya anggaran itu tidak jadi kita pakai Nah inilah yang kita mau coba bicarakan ulang kembali Tahun 2013 dulu itu ada anggaran untuk pembuatan waduk dulu di Anu Bacamat Itu ada dulu itu pelurah, rencana 5 M itu Kerjasama dengan Indominko Sukarahmat Ya Sukarahmat Indominko kita waktu itu kerjasama Nah dalam perjalanannya mati itu komunikasi Nah ini kita mau coba kembali anulah sambung Di setelah-setelah kunjungannya Agus Haris menyempatkan diri menyerahkan bantuan Kepada korban banjir sebagai bentuk kepeduliannya terhadap dapilnya Demikian Expos Kaltim melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!